Salam saudara dan saudariku yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Hari ini 31 Desember 2019. Saya mengucapkan selamat kepada kita semua untuk mengakhiri tahun 2019 ini. Ucapan syukur untuk perjalanan rohani bersama dalam pelayanan di gereja MBK. Dan juga kita sampaikan pada Tuhan sekaligus terima kasih kepada kita semua dalam kebersamaan di Parokitomang, gereja MBK selama tahun 2019. Saudara dan saudariku yang terkasih, apa yang harus dilakukan di hari terakhir ini? Tentu kita semua punya program, punya perencanaan dan akan beraktifitas di hari ini. Entahkah hanya sekedar menghabiskan waktu di hari ini. Atau jalan-jalan ke mal, pelesiran ke luar kota, atau mengunjungi saudara, sahabat dan kenalan, atau juga hanya di rumah saja. Tapi baiklah, saya mengajak kita dalam suasana akhir tahun ini, untuk tetap punya sukacita Natal, dan tetap bersyukur atas kehidupan kita di akhir tahun ini, Sembari mengingat nasihat dari Santo Yohanes dalam Injilnya hari ini, Injil Yohanes bab 1 ayat 1 sampai 8. Menarik disimak bahwa di hari ini, di hari terakhir 2019, Yohanes menyampaikan pada kita pernyataan tentang awal mula segala sesuatu. Berita ini tentu tidak terlepas dari maksud Yohanes untuk bersaksi tentang Yesus Kristus, sabda yang telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Dan kisah penyampaian berita bahagia ini tentu sangat cocok buat kita pada peristiwa di akhir tahun ini. Pesannya untuk kita ingat adalah yang pertama, segala sesuatu punya asal. Tuhan adalah asal dan dasar dari segala yang ada. Ayat 3 dikatakan, segala sesuatu dijadikan oleh dia dan tanpa dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Yang kedua, kita harus mengingat bahwa kehidupan ada dalam Allah karena kehidupan itu adalah milik Allah. Ayat 4 berkata, dalam dia ada hidup. Yang ketiga, Tuhan tidak menghendaki kita hidup dalam kegelapan atau tanpa terang. Dan pengertian itu adalah pengertian tentang iman yang benar, percaya pada Kristus penyelamat, terang, dan sukacita kita. Dan ayat 4B disampaikan di sana, hidup itu adalah terang bagi manusia. Terang itu bercahaya dalam kegelapan, sebagaimana Kristus adalah terang bagi kita. Dan pesan yang keempat adalah bahwa kita berasal dari Allah dan Allah akan selalu ada bersama kita. Pada firman ayat 14 disampaikan, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita dan kita telah melihat kemuliaannya. Para saudara dan saudariku yang terkasih, selamat merayakan akhir tahun dalam sukacita iman.